Pemirsa Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat atau JPPR mengadakan buka puasa bersama sekaligus laturahmi yang diikuti jaringan NU dan Muhammadiyah serta komisioner KPU. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan jaringan dari berbagai tingkat untuk mengsukseskan pemilu 2024 mendatang. Pertempat di Aula Gedung Pusat Muhammadiyah Jakarta, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat atau JPPR mengadakan silaturahmi dan diikuti oleh alumni JJPR sekaligus dihadiri oleh komisioner KPU Muhammad Afifudin, Julianto Sudrajet dan Agus Melas, serta jaringan NU dan Muhammadiyah. Selain itu, seraturahmi pertemuan ini merupakan langkah konsolidasi dari jaringan dari berbagai tingkatan untuk mempersiapkan pemilu 2024. JPPR merupakan jaringan lembaga yang terdiri dari organisasi masyarakat di bawah NU dan Muhammadiyah, LASM dan lembaga pendidikan serta kemahasiswaan. Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita menjelaskan, kegiatan buka puasa bersama dengan jaringan NU dan Muhammadiyah ini bertujuan untuk membahas tahapan pemilu 2024. JPPR memiliki tugas untuk mengkonsolidasikan berbagai jaringan agar lebih kuat demi kesuksesan pemilu 2024. Jadi kegiatan ini sebetulnya acara buka puasa bersama dengan para teman-teman jaringan baik di NU atau Muhammadiyah karena ini merupakan sebuah momen penting ya karena kita juga sebentar lagi akan menyelenggarakan tahapan pemilu 2024. Dan hari ini juga tiga KPU RI menghadiri ada Pak Afif, kemudian Pak Asdrajat dan juga Mas Melas yang kemudian mereka tentu akan melibatkan masyarakat sipil ke depannya untuk bisa melakukan kerja-kerja berjaring terutama untuk mensukseskan pemilu 2024. Nah memang dalam prosesnya kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kemudian tantangan gitu ya, tantangan menuju pemilu 2024. Maka dari itu peran JPPR di sini adalah bagaimana sebetulnya mengkonsolidasikan jaringan baik di tingkatan nanti kabupaten, kota, provinsi dan juga di desa dan juga di kecamatan. Karena memang itu gitu ya, core kita di situ dan kita merupakan dari NU Muhammadiyah, ada juga dari Interfeit dan juga ada dari LSM. Nah ini merupakan hal-hal yang kemudian ke depan penting untuk saling dijalin kerjasamanya dan dikuatkan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil gitu ya, ketahanannya gitu. Jadi biar nggak semuanya lari ke politik praktis tapi juga ada yang kebetulian menjadi penjaga demokrasi, penjaga nilai-nilai universal yang kemudian ini penting gitu ya, untuk bisa mengokohkan Indonesia yang bernilai Pancasila, berkemanusiaan dan juga mampu untuk mengembalikan marwah demokrasi yang kembali kepada kedaulatan rakyat. Selain itu Komisioner KPU Muhammad Afifuddin menyampaikan kegiatan pertemuan aktivis alumni JPPPR ini penting sebagai langkah untuk memupuk kebersamaan dari berbagai jaringan silaturahmi untuk menemukan titik temu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kegiatan ini pertemuan aktivis alumni JPPPR ini menjadi kegiatan yang sangat baik, sangat penting untuk mericas, menemukan kembali semangat-semangat kesukarelawanan yang dulu luar biasa di awal order reformasi ini. Jadi semangat dari para senior yang hari ini bisa kumpul di sini dengan latar belakang yang berbeda-beda, sekarang juga sudah berkipra di dunia yang berbeda-beda, ada yang penyelenggara pemilu, ada yang dosen, rektor dan seterusnya, aktivis politik, itu menjadi semacam apa ya, pengingat kita bahwa demokrasi ini bisa tumbuh dan baik juga kalau masyarakat sipilnya kuat. Masyarakat sipil kuat itu sebagiannya harus belajar hidup dalam keberbedaan. Latar belakang aktivis JPPPR yang dari NU, Muhammadiyah, Lintas Iman, ini menjadi modal yang baik untuk kita mempererat tali silaturahim sekaligus energi untuk bergerak bersama. Di tengah situasi sekarang yang politik identitas itu semakin mengemuka, maka pertemuan-pertemuan ini melenturkan ketegangan pertemuan-pertemuan seperti ini menemukan titik kompromi, titik temu antara para pihak dari latar belakang yang berbeda. Kedepannya JPPPR berencana mempertemukan banyak pihak, termasuk bawah selu dan masyarakat sipil lainnya, sebagai langkah untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Tim TVMU memberitakan.